Halo assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purnoman The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Denghua Sisingci Season 7 versi Manhua episode 13 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan tiba-tiba Tata Gata sudah bersama dengan Auswe dan General Matatiga Disitu Tata Gata menunjukkan kepada mereka berdua kalau ada kekuatan misterius yang sangat kuat Yang saat ini sedang mempengaruhi dunia Di episode ini diawali menceritakan sehari setelah Tata Gata menghancurkan senjata legendaris Tianpan Ia pun lalu pergi ke air terjun Fai Lei Dijelaskan kalau air terjun Fai Lei ini berasal dari 9 air suci surgawi yang bersumber dari surga tertinggi yang ke-33 Dan terlihat saat ini sang Dewa Tata Gata sedang bermeditasi di bawah air terjun itu Tampaknya ada sesuatu hal yang sangat penting yang akan dilakukan olehnya Dan setelah dirasa selesai, ia pun menuju ke tempat dia meletakkan bajunya Dan terlihat disitu sudah tersedia meja, gulungan kertas, dan kuas beserta tintanya Dan setelah Tata Gata memakai bajunya, ia pun langsung mengambil kuas disitu Kuas itu segera ia celupkan ke tinta disitu Tata-kata yang tadi, habis melakukan meditasi di air terjun Kini pikirannya pun menjadi relax dan fokus Ia pun kini meningkatkan semua indranya Termasuk ia juga mengaktifkan indra ke-6nya guys Dan dengan kuasnya yang sudah dicelupkan oleh tintanya itu Ia pun lalu melompat di udara dan mulai menggoreskan kuasnya Terlihat ia pun memejamkan matanya dan melukis sesuatu di udara Kuas di tangannya itu pun menari dengan sendirinya Gerakannya pun semakin cepat Hingga terlihat goresan-goresan hitam itu pun membentuk sebuah gambar Dan tampaknya gambar itu adalah sesuatu bayi Kemudian wajah dari bayi itu membesar menjadi sesuatu gambar iblis guys Lalu tinta itu pun kemudian menyebar dan berkumpul menjadi gumpalan Dan tiba-tiba gumpalan tinta itu langsung menjerat tangan sang dewa Tata Gata Eh, kekuatan macam apa ini? Ada penahan raksasa yang tak terlihat di tanganku Jangan biarkan indera ke enamku mengikuti untuk menggambar ini Teriak Tata Gata sambil ia berusaha melepaskan kekuatan yang menahannya itu Ia terus menggerak-gerakkan kuas di tangannya Dan... SRAK! Tata Gata pun berhasil menghancurkan gumpalan-gumpalan tinta yang menjeratnya Dan bersamaan dengan itu terlihat rambutnya pun ada yang terpotong di situ Terlihat Tata Gata pun berusaha untuk mengendalikan tubuhnya Dan saat ia membuka matanya Ia sangat kaget melihat beberapa rambut putihnya yang terbang di udara Scene kemudian beralih di mana Tata Gata yang sedang memegang rambut yang rontok tadi Dan ia tunjukkan kepada Uswe dan Jenderal Mata Tiga Tata Gata, dengan kekuatan suci mu Apa yang bisa kau lihat dari kejadian ini? Ucap sang Jenderal Mata Tiga Tata Gata kemudian mengatakan Bahwa akan terjadi lima kemerosotan di surga dan manusia Dan ketika para dewa akan berakhir Itu akan terjadi lima fenomena Itu adalah seperti ibarat kotoran yang menempel pada pakaian Lalu tubuh orang itu sering berkeringat Hingga di badan itu muncul bercak darah Yang kupegang ini adalah rambut rontok yang tanpa sebab Dunia semakin gelap dan semakin gelap Ucapnya Mendengar hal itu, Uswe dan Jenderal Mata Tiga pun bingung dengan apa yang dikatakan Tata Gata Apa maksud mu dewa? Tanya Uswe Terlihat Tata Gata pun kemudian melepaskan rambut putihnya yang rontok dari tangannya Ia lalu membiarkan rambut itu terbang terbawa angin Lalu ia berkata Inilah alasan diriku menghentikan peperangan kalian sementara Scene kemudian kita dibawa kembali saat Uswe dan Jenderal Mata Tiga bertempur Dimana pada saat itu Tiba-tiba saja tangan naga emas Uswe mengeluarkan tentakel-tentakel Tapi tak ada sangka Tentakel-tentakel itu kemudian berubah menjadi seperti ular-ular api Yang kemudian menyerang Jenderal Mata Tiga Bagaimana ini? Apa yang barusan terjadi? Ucap Uswe kebingungan Ular-ular api itu pun dengan cepat langsung menyerang Jenderal Mata Tiga disitu Dan saat akan melilit Ular-ular api itu pun seketika berubah menjadi ular-ular es Yang berputar-putar dan langsung melilit Jenderal Mata Tiga guys Terlihat ular-ular itu kemudian membakar tubuh Jenderal Mata Tiga dengan api esnya Sotak Sajal itu membuat semua yang melihatnya pun sangat terkejut Tampaknya ada yang salah dengan tangan Uswe Ujar Raja Tianshi disitu Kedua jenggang disana pun juga panik Apakah Jenderal Mata Tiga akan kalah? Tanya mereka Sedangkan para projurit pun juga kehiranan Bagaimana mungkin? Ujarnya Para asura yang berada di atas tebing pun mereka berkata Wow! Lengan Uswe sangat kuat sekali Tampaknya Jenderal Mata Tiga akan kalah Ucap mereka Tapi kemudian disitu Suma lalu berkata Tampaknya tidak seperti itu Lihatlah Uswe Ia tak bisa mengendalikan tangannya Ucapnya Dan tiba-tiba Duar Tak tahu kenapa Uswe menghentamkan tangan kirinya ke tanah dengan sangat keras Hingga membuat tanah disitu pun hancur guys Dan tak hanya itu Seketika tangan Uswe pun berubah menjadi tangan es Ia pun berteriak-teriak kesakitan Dan tak bisa mengendalikan tangannya itu Hei hentikan Teriak Uswe kepada tangannya itu yang kini mulai membesar Dan Duar Lalu Uswe pun menghentamkan tangannya ke tanah lagi Seketika keluar ledakan dan petir es yang dasyat yang menyerang Jenderal Mata Tiga Jenderal Mata Tiga pun kemudian menghentamkan tombanya ke tanah Dan WUS Ia pun lalu dengan cepat mengeluarkan energi api di tubuhnya Energi api itu kemudian menghalau ledakan-ledakan api es dari Uswe Hingga akhirnya Jenderal Mata Tiga pun masih bisa selamat dari ledakan kekuatan tangan Auswe Ia pun terlihat ngos-ngosan dibuatnya Auswe Kekuatanmu sangat besar Tapi tidak stabil Ucap Jenderal Mata Tiga Dan terlihat Auswe pun masih memperhatikan keadaan tangannya yang sudah reda Tapi masih mengeluarkan asap Akhirnya tangan ini bisa tenang Lengan tempur naga dari kakek Neiza ini benar-benar kuat Tampaknya aku belum bisa mengendalikannya Ucap Auswe disitu Lalu tiba-tiba Jenderal Mata Tiga yang marah pun kemudian melesat untuk menyerang Auswe dengan tombanya Serangan tiba-tiba itu pun membuat Auswe terkejut Tapi ia pun masih bersemangat dan siap untuk bertempur lagi dengan sang Jenderal Mata Tiga Hei, bahkan jika saya tidak menggunakan langan ini Aku bisa membunuhmu dengan mudah Teriak Auswe sangat percaya diri dan bersiap mengambil pedang di punggungnya Di sisi lain para Auswe pun masih asik menonton pertempuran itu dari atas tebing Hingga kemudian Suma pun dikejutkan oleh sesuatu Hah? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba angin berhenti berembus? Ucapnya Lalu salah satu Asura disitu pun berkata Aneh, saya merasa seluruh tubuhku menjadi sangat tenang Darahku yang tadi mendidih sekarang sudah tidak lagi Detak jantungku pun juga melambat Ucapnya Situasi macam apa ini? Tanya Suma kehiranan Dan tiba-tiba saja terlihat salah satu Asura pun menguap dengan lebar dan tampak ngantuk sekali Suma yang melihatnya pun jadi kehiranan Kenapa orang-orangku tiba-tiba mengantuk di medan pertempuran? Ini belum pernah terjadi sebelumnya Ujar Suma disitu Asura yang menguap tadi kemudian berkata Kalau tiba-tiba ia merasa ngantuk sekali dan ingin tidur Dan tiba-tiba saja Asura yang lain pun menunjuk sesuatu Hei, lihat itu Teriaknya Dan itu langsung mengejutkan Suma Dan ternyata ia menunjuk kepada para prajurit surga Yang saat ini mereka juga mengantuk Begitupun dengan para manusia naga Suma pun jadi kehiranan mengapa semuanya jadi mengantuk Beralih ke pertempuran Auswe Auswe dan Jenderal Matatika yang saling serang Saat ini tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu Karena mereka saat ini tiba-tiba menusuk seseorang di depannya Dan di antara mereka berdua Dan ternyata itu adalah Sang Dewa Tata Gata guys Jelas saja mereka berdua pun sangat kaget Dan tiba-tiba saja mereka pun dikejutkan lagi Karena muncul sebuah lubang hitam di depan mereka berdua Dan lubang itu seketika menyedot senjata mereka Dan ternyata itu semua adalah jurus dari Tata Gata Tata Gata pun dengan lihai bisa mengambil senjata mereka berdua Dan menancapkannya di dekatnya guys Maaf saya meminjam senjata kalian sebentar Mohon berikan aku waktu kalian satu jam saja Ucap Tata Gata disitu Auswe pun jadi heran Hei Dewa apa kau bercanda Ini di medan peperangan Ujar Auswe Tata Gata pun dengan santai menyuruh mereka untuk melihat sekelilingnya saat ini Rasa kantuk mereka untuk sementara ini menutupi dan mengalahkan niat membunuh mereka Tapi efek dari jurusku ini terbatas hanya satu jam Sekarang tidak ada waktu lagi Kalian berdua tolong ikuti aku Ujar Tata Gata kepada Auswe dan Jendela Omata Tiga Singkat cerita mereka pun sudah berada di hutan bambu Dan tampak Tata Gata pun menunjukkan suatu gambar dalam gulungannya Gambar siapa ini? Tanya Auswe keheranan Lalu Tata Gata pun menjawab Jika saya tidak salah Orang inilah yang mempengaruhi tiga alam Yang mempengaruhi niat membunuh semua makhluk hidup Kemungkinan dia adalah sang dewa super Mendengar hal itu langsung membuat sang Jendela Mata Tiga sangat terkejut Dewa super Tata Gata pun kemudian membuka gulungan gambar tersebut dengan jelas Orang ini yang dapat mempengaruhi dari tiga alam dengan niat membunuh Tanya mereka Dan tidak lama setelah Tata Gata membuka lukisan itu Tiba-tiba saja tanah menjadi bergetar Hingga akhirnya tanah itu pun menjadi retak Sehingga membuat mereka pun menjadi sangat terkejut Ada yang aneh Kekuatan yang kuat saat ini sedang membelah bumi Ucap Tata Gata sambil menutup lukisannya Tanah yang bergetar itu pun tampaknya juga telah sampai di medan peperangan Hal itu membuat para pasukan surga yang tertidur pun menjadi bangun Mereka semua sangat kaget dan panik Melihat tanah yang dipijaknya bergetar hebat dan retak Bahkan beberapa orang di antara mereka ada yang terjatuh ke dalam lubang dari retakan disitu guys Dan terlihat kini Tata Gata, Auswe dan Jenderal Mata Tiga pun sudah kembali ke medan peperangan Dengan naik di tubuh naga Auswe Auswe yang saat ini berubah menjadi wujud naga berkata Kenapa tiba-tiba terjadi gempa bumi tanpa sebab Lalu Tata Gata pun menyahut Ini bukan gempa Lihat ujarnya Terlihat gempa dan retakan-retakan itu pun seketika membentuk sebuah wajah guys Lalu mereka bertiga mendarat di bukit yang tinggi Dan sambil memperhatikan peristiwa yang aneh di bawah Tata Gata berkata Iblis apa-apaan ini Dan tiba-tiba Terlihat kelopak bunga berwarna pink yang berterbangan di udara Auswe pun langsung melihat ke atas Dan ternyata saat ini terlihat sang dewasa sin pun sudah melayang berada di atas mereka Tata Gata, ayo ikuti aku Ucapnya Tata Gata pun lalu bertanya Apakah 33 dari surga? Benar, seperti yang diharapkan Jawab dewasa sin Jenderal mata tiga Raja naga Auswe Kamu tetap di sini untuk saat ini Kalian jangan khawatir dengan orang-orang anda Seketika muncullah kelopak bunga pink yang sangat banyak Bunga-bunga itu kemudian merubung pasukan surga dan pasukan naga di situ Hingga membuat tubuh mereka pun terbungkus penuh oleh kelopak bunga dari dewasa sin Hingga akhirnya semua orang di situ pun sudah terbungkus dengan bunga pink dan melayang di udara Kecuali Auswe dan Jenderal mata tiga Saya telah menggunakan kuncian bunga untuk melindungi mereka dari bahaya Ucap dewasa sin Dan ia pun langsung mengajak Tata Gata untuk segera pergi Auswe yang saat ini tinggal berdua dengan Jenderal mata tiga Ia pun kemudian berkata Tiba-tiba saja mereka pergi meninggalkan kita berdua Apakah kamu ingin melanjutkan pertempuran kita? Tanya Auswe Mendengar hal itu Jenderal mata tiga pun hanya terdiam Tapi seketika muncullah kelopak-kelopak bunga lagi di antara mereka Dan tiba-tiba terdengar suara dari dewasa sin Kalian berdua jangan gegabah Lalu seketika muncullah beberapa tulisan di udara Dan itu adalah pesan dari dewasa sin Pesan itu bertuliskan Pertempuran Tianlong bukan untuk membalas dendam pada naga Atau menambah kebencian mereka Pertempuran ini kulakukan tidak lain hanyalah untuk mengeluarkan iblis yang tersembunyi Iblis itu saat ini berada di sepuluh tempat di dalam bumi Dan kini aku dan Tata Gata akan segera menemukan akar dari iblis itu sesegera mungkin Agar seluruh dunia menjadi aman Sin kemudian beralih memperlihatkan alam baka Disitu Wukong meringis dengan keringat yang sangat banyak Dan juga terlihat monster yaksa yang sudah tak berdaya Dan tampaknya Wukong habis menumbangkan mereka semuanya guys Karena saat ini terlihat Wukong berdiri tegap dengan tongkat di tangannya Di tengah sekumpulan monster yaksa yang sudah tewas Tapi tiba-tiba Sun Wukong ternyata kamu ada disini Teriak seseorang Yang ternyata itu adalah New Moran Yang telah berhasil menemukan keberadaan Wukong guys Jelas saja Wukong pun terkejut dengan kedatangan New Moran itu Waduh pasti mereka akan cek cok ini Ucap Syotian disitu Dan terlihat New Moran pun langsung berteriak di depan Wukong Hei Wukong kenapa kamu melarikan diri Ucapnya Siapa yang melarikan diri Aku memang sibuk Jawab Wukong dengan santai disitu Syotian disitu pun berusaha menenakan adik New Tapi tiba-tiba Duhak Tutup mulutmu Apa kau tak tahu aku sedang berbicara dengan kekasihku Teriak New Moran Dan sambil memegangi wajahnya Syotian pun berkata Aduh sakit Sedangkan New Moran pun berkata kepada Wukong Monyet apakah kau memang sengaja mati untuk melarikan diri dari ku Yang lalu mendekat dan menyentuh hidung Wukong Wukong aku tahu kau sebenarnya menyukai ku kan Mendengar perkataan itu Wukong pun langsung gugup dan keringetan guys Lalu New Moran pun lanjut berkata Wukong saya beritahu ya Bahkan jika kamu tidak ingin kembali ke dunia Saya akan tetap menemanimu di dunia bawah ini Dan kita bisa menikah disini Tapi tiba-tiba terlihat ada tangan yang langsung membungkam mulut New Moran guys Eh stop Jangan bicarakan ini disini Ucapnya Dan ternyata itu adalah tangan Wukong Dan duar Mengapa kau protes Teriak New Moran sambil memukul Wukong dengan sangat keras Eh eh aku tidak protes adik New Ucap Wukong disitu Lalu Syotian pun jadi kepo melihat perdebatan mereka berdua Raja Gerah Sebenarnya kalian ini kenapa Dan duar Tutup mulutmu aku sedang berbicara dengan adik New Ucar Wukong sambil memukul Syotian dengan sangat keras Melihat hal itu New Moran pun langsung mendekat kepada Wukong Hei monyet mati Kau ternyata sangat peduli denganku Ucapnya Dengan wajah yang berseri-seri dengan dikelilingi aura lope-lope guys Wukong pun kemudian dengan sok-sokan menjawab Adik New Kamu salah paham Sebenarnya aku hanya benar-benar tidak ada alasan untuk menghindarimu Menihar hal itu New Moran pun kemudian berkata Sun Wukong Kau itu punya nyali menantang surga Baik itu vertikal dan horizontal Dan tiga dunia Kau tidak ada rasa takut-takutnya sama sekali Dan terlihat New Moran pun menangis dan berkata Tapi kenapa kau tidak punya nyali untuk mengakui perasaanmu seperti saya Seketika air mata New Moran pun jatuh Dan Tes Seketika jari Wukong pun menangkap tetesan air mata dari adik New itu guys Seketika suasana pun menjadi berbeda Dan terdengar suara Jangan menangis Yang keluar dari mulut Wukong Aku akan menunggumu untuk mengatakan sesuatu kepada aku Ucap New Moran yang masih berdiri disitu di hadapan Wukong Habis seketika Wukong pun langsung berteriak Syotian kemarilah Syotian kenapa kamu tak datang-datang Kenapa kamu tidak ada disini Syotian yang tadi dibukul Wukong untuk menjauh Malah jadi bingung sendiri Keragung Aku itu harus pergi atau disini sih Ucapnya lemas Lalu New Moran pun seketika langsung melompat ke punggung Wukong Hei dasar monyet mati Kau benar-benar pemahalu ya Ucapnya New Moran jangan lakukan itu Nanti orang lain melihatnya Ucap Wukong Emang disini ada orang Tanya New Moran disitu Jiwa-jiwa sekarang pada sibuk semua Sebelah sana juga gak ada orang Ucapnya lagi New Moran pun langsung merem-merem untuk mencium tubuh Wukong Hanya ada kamu dan aku Ucapnya Tapi tiba-tiba Weee SOR Seketika New Moran pun muntah guys Kamu bau banget Wukong Berapa lama kau tidak mandi Ucap New Moran Wukong pun disitu hanya bisa tertunduk lesu dan berkata Ini tidak semudah seperti kita pergi ke Huanyang Apa yang kau katakan Tanya New Moran bingung Ikuti aku Ucap Wukong Dan terlihat Wukong pun ternyata mengajak New Moran pergi ke jembatan reinkarnasi guys Oh bukankah ini adalah jembatan terlupakan itu Ucap New Moran Aku tak menyangka kau mengenal tempat ini Jawab Wukong disitu New Moran kemudian berkata Dijelaskan Kalau seseorang berjalan melewati jembatan terlupakan ini Maka akan bisa hidup kembali di kehidupan selanjutnya Hei Wukong Ini sangat sederhana dan gampang Tapi kenapa kau tak pergi ke sana Terlihat New Moran memarahi Wukong guys Di saat mereka berdebat Tiba-tiba saja datanglah seorang pemandu alam baka Ia pun kemudian bertanya lagi kepada Wukong Apakah anda ingin mencobanya lagi tuan Wukong pun dengan wajah lemas pun mengatakan Ia pun lalu berpesan kepada New Moran untuk tunggu disini sebentar Karena saat ini Sun Wukong akan mencoba berjalan lagi melewati jembatan yang tak terlupakan itu Wukong pun dengan cepat langsung berjalan di jembatan itu Tapi baru saja ia berlari belum jauh dari situ Tiba-tiba jembatan itu putus Dan tak ada jalan lagi buat Wukong guys Terlihat New Moran pun heran melihatnya Wukong pun masih saja terdiam disitu Karena tampaknya ia merasa kalau ia memang benar-benar tak bisa melewati jembatan tak terlupakan itu Ini yang kesepuluh kalinya tuan Ucap pemandu disitu New Moran tampak terkejut Kesepuluh kali Ucapnya New Moran pun langsung marah-marah kepada sang pemandu disitu Hei apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jelas saja pemandu itu sangat ketakutan Saya benar-benar tidak tahu Nona Saya juga tidak pernah melihat hal seperti itu sebelumnya Ucapnya Wukong pun tiba-tiba sudah disitu dan memberi penjelasan kepada New Moran Adik New Jika seorang tidak bisa melewati jembatan yang terlupakan itu Maka jiwanya secara bertahap akan rusak Dan bau busuk yang kau cium tadi adalah bau busuk dari jiwaku ini Ujar Sun Wukong Mendengar penjelasan Wukong itu New Moran pun langsung melepaskan dan mendorong pemandu disitu Dan terlihat wajah New Moran pun menjadi sedih Terus bagaimana dengan dirimu nanti? Ucap New Moran khawatir dan kebingungan Dan tiba-tiba terlihatlah Jukwanyi yang saat ini sudah berada di atas memperhatikan mereka Ia pun lalu menanggapi apa yang ditanyakan New Moran kepada Sun Wukong Hmm hanya ada satu hasil Tidak akan ada reinkarnasi untuk selamanya Ucap Sang Raja Alam Bakal guys Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Wb